selamat menikmati kembali lagi di channel pengamat gagal kali ini kita akan mengamati sebuah film yang berjudul A Perfect Enemy sebelum mengamati ini lebih dalam jangan lupa subscribe, share dan like nya ya agar kami selalu semangat dalam berkarya film A Perfect Enemy adalah sebuah film yang menceritakan perbuatan keji di masa lalu dari seseorang arsitek yang perfeksionis yang telah ia sembunyikan selama 20 tahun dan tidak seorang pun yang tahu akan hal ini arsitek ini bernama Jeremian Angus yang merancang desain pembangunan bandara di Paris setelah sukses sebagai arsitek Jeremian Angus rutin menjadi narasumber di berbagai seminar termasuk seminar yang dilakukan di Paris pada awal film sepulang seminar ada seorang wanita yang mengetuk kaca mobilnya di tengah hujan wanita ini bernama Teksel Tekstor asal Belanda Teksel ingin menumpang dengan Jeremian ke bandara karena tidak ada taksi yang kosong pada saat hujan itu Jeremian pun menumpangi Teksel ke bandara Teksel mengakibatkan Jeremian ketinggalan pesawat sehingga memaksa Jeremian untuk menunggu di ruangan VIP bandara bersama Teksel disinilah inti film ini dimulai Teksel memaksa Jeremian untuk mendengar dan membayangkan ceritanya dengan nyata Teksel mulai bercerita dari masa kecilnya yang suram di Belanda dengan ayah tirinya dan ibu kandung yang tidak pernah menyayanginya hingga dia harus memakan makanan kucing yang dibuatnya sendiri untuk menghilangkan rasa laparnya cerita kedua Teksel tentang bagaimana ia membunuh teman sekelasnya hanya dengan berdoa di rumah karena iri dengan kecantikan teman sekelasnya itu dan teman sekelasnya mempunyai hidup bahagia sebagai seorang anak perempuan dibanding dirinya cerita Teksel ketiga tentang perpisahan ibu dan ayah tirinya membuat dia hidup sebatang kara dan pindah ke Paris sesampai di Paris ia bercerita jatuh cinta kepada seorang wanita yang sangat cantik sehingga membuat Teksel ingin memperkosanya saat ingin memperkosa wanita itu Teksel ketahuan dengan temannya dan Teksel langsung kabur kemudian Teksel berusaha mencari wanita itu di seluruh tempat di Paris setelah lelah dengan pencariannya akhirnya ia menemukan wanita itu dan wanita itu tidak mengenal Teksel karena gayanya telah berubah hal ini langsung dimanfaatkan oleh Teksel untuk berkunjung ke rumah wanita tersebut untuk mengatakan cintanya keesokan harinya Teksel pergi ke rumah wanita itu untuk mengatakan cintanya setelah bercerita panjang wanita itu bercerita kepada Teksel bahwa dia mempunyai sindrom Stockholm mendengar hal itu Teksel tertawa dengan keras dan sontak mengingatkan wanita itu dengan sosok bocah wanita yang ingin memperkosanya suasana menjadi sunyi dan wanita itu langsung mengusir Teksel dan Teksel langsung membunuh wanita itu karena tidak mau menerima cintanya wanita itu bernama Isabel itulah cerita Teksel kepada Jeremian namun ternyata Teksel mempunyai ilmu yang bisa melihat jauh ke dalam hati nurani yang juga dimiliki oleh Jeremian tujuan Teksel menceritakan hal tersebut adalah untuk mengingatkan dosa-dosa Jeremian di masa lalu tujuan cerita pertama Teksel adalah mengingatkan bahwa dia anak dari Isabel istri dari Jeremian yang dilahirkan dan dibesarkan di Belanda tanpa kasih sayang dari ibunya dan ayah tirinya cerita kedua Teksel adalah untuk mengingatkan dosa Jeremian yang telah membunuh teman sekolahnya yang sangat sempurna karena iri dengan kesempurnaannya cerita ketiga Teksel mengingatkan pada Jeremian bahwa dia adalah anak dari hasil pemerkosaan Jeremian kepada Isabel Isabel pergi ke Belanda untuk melahirkan Teksel Tekstor dan membesarkannya setelah konflik dengan ayah tirinya ibunya kembali ke Paris tanpa membawa Teksel Tekstor setelah berancak dewasa Tekstor mencari ibunya ke seluruh penjuru Paris Teksel pun tahu ibunya telah dibunuh oleh Jeremian dengan sebuah pisau karena Isabel tidak mencintai Jeremian lagi dan membuang monyet ibunya ke semen yang masih cair di Bandara Paris yang pada saat itu masih proses pembangunan dan ibunya kini telah menyatu sebagai fondasi Bandara mayat Isabel tidak akan pernah ditemukan inilah dosa-dosa Jeremian yang selama ini dia sembunyikan dengan rapi semua orang percaya istri Jeremian yaitu Isabel telah menghilang tapi tidak bagi Teksel karena Teksel bisa melihat jauh ke hati nurani seseorang untuk mendapatkan kisah sebenarnya demikian dulu pengamatan kali ini ya para pengamat salam dari kami pengamat gagal